Intro Sebanyak 3.427 anak sekolah dari 10 kecamatan di seluruh Kabupaten Tanah Bumbu mengikuti pembacaan dan hatam Al-Quran secara massal di Masjid Agung Nurus Salam, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batu Licin. Pembacaan dan hatam ayat Al-Quran tersebut diikuti oleh para anak sekolah dasar sederajat dari 10 kecamatan di Tanah Bumbu yang masing-masing mengirimkan perwakilannya. Dan ayat Al-Quran yang dibaca hingga hatam adalah Jus Amma. Kegiatan tutup tahun 2019 itu dihadir langsung oleh Bupati Tanah Bumbu Sudian Nur, Sekretaris Daerah, Kapolres, Dandim serta perwakilan unsur forum komunikasi pimpinan daerah, ulama dan lainnya. Kegiatan tutup oleh seluruh elemen masyarakat yang ada dihafal di Tanah Bumbu. Kedepannya, di contoh, saya ingin anak-anak yang berusaha esben juga bisa hafal Jus Amma. Bagi 15 anak yang hafal Jus Amma, Bupati Tanah Bumbu menyediakan masing-masing satu unit sepeda dan uang tabungan sebesar 1 juta rupiah. Dari Tanah Bumbu Budi Semanto, Metro TV Kalsok. Dari Tanah Bumbu Budi Semanto, Metro TV Kalsok.